Tapi kalau kita lihat growth-nya Pak, Alhamdulillah ya, dari beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2022, kita tumbuh sekitar 38 persen. Kemudian sekarang Agustus-Agustus 2002 ke 2023, kita pendapatan tumbuh 20 persen. Jadi so far sudah bagus. Sudah sehat ya. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang teman saya, seorang profesional di sebuah perusahaan yang dibangun pemerintah 49 tahun yang lalu. Dan sekarang beliau adalah sebagai seorang marketing director. Nanti saya ingin menggali dengan santai bagaimana sih peranan perumunas sampai sekarang dalam hal memenuhi kebutuhan rumah. Karena semua tahu perumunas itu kan adalah agen pemerintah untuk membangun rumah rakyat. Nah terus dengan adanya sebuah perkembangan yang sudah 49 tahun, kita pengen dengar dari seorang marketing director dari perumunas, kira-kira bagaimana perjalanan perumunas sampai sekarang dan apa yang akan dilakukan oleh perumunas dari sisi marketing untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, selamat datang, Imelda Alini Pohan. Selamat. Terima kasih Pak for having me here. Terima kasih. Saya sangat senang karena memang tugas saya sebagai pemerhati, ya ingin tahu mengenai bagaimana sih perumunas belakangan inilah. Ya ketiga tahun terakhirlah mungkin ya. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya senang ya bisa berdiskusi dengan Bapak terkait perumahan sebagai pemerhati perumunan. Jadi perumunas kalau kita lihat sekarang-sekala ini lagi ngapain nih gitu ya Pak. Jadi tentu saja perannya sebagai BUMN kita tetap dua Pak. Sebagai pengelola developer dari BUMN, SOI, di mana kita tetap fokus untuk mengembangkan perumahan untuk MBR ya, masyarakat menengah ke bawah. Tapi kita juga di satu sisi sebagai perusahaan gitu, kita tetap juga fokus pada pengembangan rumah-rumah sampai ke menengah-menengah. Nah, kalau kita lihat dari PP-nya kita jadi ngambil posisi, di mana sih posisioningnya gitu ya. Kita ngambil di rumah-rumah umum sewa dan rumah terjangkau untuk masyarakat. Jadi perumunas nanti ke depannya dan sekarang apapun itu yang kita ciptakan, untuk rumah subsidi yang menengah ke bawah kita tetap memberikan tiga value proposition Pak. Pertama adalah tetap aman, nyaman. Aman itu seperti beberapa sekarang gate-gate-nya pun sudah klaster, seperti klaster Pak. Jadi even rumah subsidi seperti kami lakukan di Palembang dan juga di Bandung, Pasadena, rumah subsidi tetap kawasan nyaman, kemudian ada gate system yang baik dan of course affordable. Ya, kalau boleh tahu rumah subsidi tahun ini berapa? Atau tiga tahun terakhir lah? Rumah subsidi? Satu tahunnya berapa? Sekarang total jumlah sih, nanti saya akan diskus lebih lanjut ya. Kurang lebih lah, kurang lebih. Kurang lebih, total kita mau bangun rumah sampai sekarang 600 ribuan ya Pak. 600 ribuan total rumah. Dari awal perumunas seperti ini. Oh iya, iya, iya. Secara number, nanti saya coba diskus. Yang jelas di mana aja lokasinya gitu Pak. Untuk subsidi itu ada di Lampung, Garut, Cianjur, Drama Gabogor, Semarang, Permai, Bali, sampai ke Sumut, Sultra, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Ya, saya nggak heran kalau perumunas itu kan emang Ya, emang di situ. Perusahaan yang memiliki cabang di berbagai lokasi kan. Betul. Ya, jadi saya ingin tahu berapa rumah subsidi yang dibangun oleh perumunas kalau 600 ribu selama 49 tahun kan. Ya. Nah, BTN berdiri juga kurang lebih 49 tahun juga. Ya kan? Nah, BTN itu merumahkan 5 juta. Itu semua 5 juta itu bener-bener mengeluarkan subsidi itu. Selama 49 tahun. Jadi bisa dikatakan porsi perumunas kalau dilihat dari itu kan sekitar 12 persen. Sebenarnya kalau melihat, ya 12 persen. Tapi kalau melihat dari sejarah perumunas sampai sekarang Pak, kita tuh lebih heavy di subsidi sebenarnya. Nanti datanya akan saya berikan ke Bapak secara precise. Tapi justru sekarang PR perumunas itu adalah bagaimana gitu. Kita tidak melulu hanya, bukan melulu hanya karena itu peran jelas kalau kita akan lakukan Pak YSB. Kan dari pemerintah kan sekitar 20 persen aja untuk punya rumah-rumah subsidi ya. Oh gitu? Tetapi perumah sudah heavy banget. Sudah heavy sekali di situ. Sekarang malah PR kita adalah bagaimana kita sebagai perusahaan juga sudah mulai tadi itu, mulai merambah ke bisnis gitu loh Pak. Ke komersi, tapi tanpa melupakan peran tadi. Justru peran lama itu tetap kita lakukan dengan meng-upgrade gitu. Jadi meng-upgrade, tadi saya bilang kenyamanannya, kemudian juga pengembangan kawasan, dan juga service kepada pelanggan. Seperti itu. Sorry, ya. Jadi memang, kita sebagai rakyat sebenarnya ingin sekali pemerintah tuh lebih involved, lebih kuat intervensinya di perumahan rakyat. Karena justru apa yang dipidatukan oleh Pak Presiden Jokowi ketika membuka Munas, REI bulan lalu, ya balik lagi, backlog 12,7 juta. Betul. Padahal waktu Pak Harto, backlog itu cuma 5,3 juta. Sampai tahun 2004, beberapa Presiden ganti, itu masih 5,3 juta. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang 12,7 juta, nah disinilah persoalannya. Jadi artinya, saya sebagai rakyat ya, ingin perumahan itu lebih concern lagi nanti membangun rumah subsidi. Walaupun sebagai BUMN, tentu saja dia kan ada tugasnya untuk menghasilkan profit. sehingga dia kalau memiliki intensi untuk masuk ke proyek yang di bawah 1 miliar, bagi saya sih nggak ada masalah. Jadi Pak, kalau kita lihat peran secara umum, looking back gitu ya, dari tahun 1974 sampai 1985, Purnas itu kan udah merintis kota-kota baru. Contohnya misalnya di Depok. Semua udah tahu ya. Kemudian sekarang gitu, kita lebih ke arah TOD Pak, Transit Oriented Development. Tadi saya sampaikan, kita mulai bangun yang namanya hunian-hunian vertikal di atas lahan-lahannya KI yang konek langsung dengan kereta api gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan, tadi Bapak sampaikan, keterbatasan lahan. 70% itu lahan sudah dihuni, sudah dibangun gitu. Kemudian, harga talahan juga sampai 10 sampai 20 juta per meter per tahun gitu, kenaikannya. 20%-20%? 20%, 10 sampai 20% ya. Kemudian, terus kemudian pemukiman kumuh itu tinggi sekali, 63% gitu kan Pak. Nah bagaimana caranya gitu? Dengan itu makanya Purnas mulai membangun yang namanya hunian vertikal di atas transportasi publik. Beberapa bahkan konek juga dengan dengan busway gitu ya Pak. Persoalannya kembali, Melda, itu persoalan harga, affordability. Betul. Di Jakarta, dari 2,9 juta family, kurang lebih yang kontrak, kontraktor, yang tinggal bukan di rumahnya, dia itu lebih dari 30%. Betul. Jadi artinya balik lagi, affordability. Affordability. Nah kalau Bapak lihat gitu ya, TOD yang dikembangkan itu berapa harganya? Di setiap TOD itu, itu ada kita khususkan untuk hunian milenial yang itu ada di subsidi. Jadi sekitar 300an unit di setiap tiga tadi Pak. Kita ada di Margonda, kemudian ada di Serpong, dan Lanjung Barat. Jadi 300 unit per satu blok? Yes, per satu. Jadi itu rata-rata 900 sampai 1200 unit per apartemen. Nah itu 300nya kita sediakan untuk milenial. Yang mana harganya, of course, itu udah sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Jadi mereka-mereka yang menempatinya pun harus misalnya gabungan antara income yang 8 juta per bulan. Jadi memang kita dedikasikan untuk itu. Tapi itu kan, sorry, saya potong. Itu kan sedikit dari 1200 kan? Artinya around 25%. 25%, ya. Nah itu yang saya bilang. Jadi balik lagi kepada kebijakan pemerintah sebenarnya. Kalau perumnas ingin tetap eksis sebagai agent of development, justru kalau menurut saya, banyak kritik-kritik dari kompas saya baca bahwa kurang affordable itu, yang teode-teode itu, justru dianggap itu kan otoritas pemerintah yang memungkinkan itu. Bisa WIKA masuk, bisa Adikaria masuk, bisa BUMN yang lain masuk. Juga perumnas kalau nggak salah ya, sebagai BUMN ya. Mereka adalah kontraktor kita, Pak. Jadi memang terlibat di situ. Jadi tanah oleh KI, developernya Purmas, tapi yang bangun adalah kontraktor WIKA, PP, Adikaria. Nggak, tapi Adikaria ada yang dia... Yang sendiri, ya. Nah, itu. Yang juga di sana, betul. Ada suatu laporan investigatif dari orang yang millennial yang punya rumah. Dia bilang, yang ingin memiliki rumah, dia bilang, loh kok justru millennial itu justru bagian terkecil. Padahal, seperti yang Anda bilang tadi, homebuyers, first homebuyers kita di Indonesia ini, paling banyak itu millennial. Betul. Tadi kan saya sampaikan itu tiga TOD, Pak. Ya kan kita bertiga. Tapi kan kita juga punya rumah-rumah landed. Seperti misalnya di Parasa, Parayasa, di Bandung. Iya, enggak. Saya sangat senang dengan itu. Tapi yang menjadi input dari masyarakat inilah. Artinya, jadi pemerintah menurut saya... Kurang gitu. Iya, perlu. Justru harus majority. Kalau kita pergi ke Cina, ke tempat-tempat yang dimana transportasi langsung berhubungan dengan itu, semua murah-murah. Maksudnya apa? Pemerintah sangat kuat intervensinya untuk merumahkan rakyat. Betul. Nah, itu masukkan kepada Menteri BUMN tentunya ya. Karena, ya, balik lagi kan. Pemerintah kan di bawah kementerian ya. Ya, itu dia. Nah, tapi silahkan deh. Tadi Anda bilang merevitalisasi, kan? Betul. Jadi tadi, soal TOD, Pak, dulu kan pengembangan kawasan. Sekarang TOD juga kita dirikan di tiga titik, gitu. Terus kemudian, kita juga ada beberapa proyek revitalisasi rumah susun. Jadi, saya sampaikan, yang pertama yang udah jalanin adalah di Sukaramai Medan. Jadi, intinya adalah kita sebagai BUMN ingin membantu pemerintah mengurangi pemakaman pemukiman kumuh, gitu ya. Jadi, kita sudah bangun di Medan, di mana sistemnya adalah penghuni lama, kita bangunkan ke apartemen baru, gitu ya. Mereka akan pindah tanpa biaya sama sekali. Lalu yang lama? Lalu yang lama kita demolish atau kita ganti. Jadi, bertahap gitu, Pak. Di kawasan yang sama, kita bangunkan dulu tolur pengganti selalu, gitu ya. Untuk mereka pindah, lalu yang lama kita bangun. Seperti itu. Tapi, apa namanya itu? Sewa? Iya. Ada sewa yang beli. Beli, Pak. Nah, kalau kita jual itu harganya berapa kalau promos jual? Kalau mau beli, misalnya. Tergantung dari lokasi di mana, ya, Pak. Tentu. Kalau misalnya di Medan, lah. Di Medan itu sekitar 500 ribuan. 500 jutaan. 500 jutaan. Berapa meter? Dari yang studio, sekitar 29-an. 30 meter, ya? Betul. Seperti itu. Jadi, proyek yang sama, itu akan kita lakukan juga di beberapa lokasi seperti di Kalender, kemudian di Kebun Kacang, Tanah Abang, Pasar Jumat, dan sebagainya, Pak. Jadi, nanti pembuatan hukum yang kumuh itu kita ganti. Salah satu juga mungkin ada di daerah Palembang. Iya, iya. Jadi, perannya gitu. Rumah lama kita ganti, gitu ya, revitalisasi program dijalankan juga. Kita tegap terus membangun juga rumah-rumah landed untuk subsidi plus komersil di area yang sama. kemudian kita juga bangun TOD. TOD ini kenapa? Kalau kita lihat kan sekarang bagaimana kita milih-milih itu atau pekerja yang jauh-jauh itu apa? Mereka butuh sekitar 180 menit untuk menuju ke titik pusat kota, gitu. Sekarang, bagaimana dengan 5 tahun ke depan, gitu. Itu yang kita antipasi dengan mendekatkan diri ke transportasi publik. Ya, saya sih sangat respek melihat Perumunas mau memberikan perhatian pada revitalisasi. Tapi dari pembicaraan kita dari awal ya, Melda, bahwa fokus Perumunas ini memang sudah luar biasa setakat banyak tugasnya kan. Revitalisasi apa namanya itu rumah sewa atau bisa dibikin jadi penjualan tapi rumah juga menengah, ya kan. Kemudian tadi TOD, New Development, kemudian rumah serhana, ya kan, apa namanya, RSH. Jadi memang menurut pendapat saya memang besar intresnya, tugasnya, tapi tidak sebesar dari peranan pemerintah. Artinya dorongan pemerintah, backupnya pemerintah. Karena balik lagi, pada jawa Pak Harto dia sangat dominan, masif sekali untuk membuka kawasan-kawasan baru yang tidak bisa dimasuki oleh developer swasta. Nah, lahirlah kota-kota baru yang dibangun Perumunas dan swasta ikut memanfaatkan jaringan-jaringan jalan itu kan. Jadi dia sebenarnya sebagai penerobos kan. Ya mungkin dulu berbeda ya Pak dengan sekarang challenge-nya. Dulu kan emang kita banyak harus masih pembangunan gitu. Sekarang kan sudah mulai padet. Ya, tapi kalau menurut pendapat saya enggak juga. Kenapa? Begini, ada pemekaran kota, ada pemekaran jalan dalam zaman Pak Jokowi 9 tahun ini, jalan banyak sekali dibangun kan. Tapi, dalam sebuah acara APEXI, asosiasi pemerintahan kota seluruh Indonesia kayaknya 500an lebih sih wali kota mengundang tiga baca pres. Ya kan? Semua mengeritik apa segala macam ya keluhan lah bahwa seakan-akan terjadi kesemrautan tupang tindal kebijakan ketika jalan-jalan dibangun kan terbuka untuk rumah tuh. Nah, jadi masih banyak yang daerah-daerah remote sebenarnya yang kalau Perumnas zaman dulu dihadirkan, dia bisa masuk situ. Sebenarnya gitu. Jadi memang ya balik lagi. Tapi saya rasa pemerintah melalui PUPR dan kementerian BUMN juga melalui Pak Jokowi tetap mendorong Perumnas tetap menelaskan peran itu sih Pak. Jadi mungkin prioritas pembangunan yang... Cuman kalau saya sebagai rakyat nggak puas. Karena apa? Jumlahnya sangat sedikit. Padahal... Mungkin Pak bisa diskusi yang jelas dari sisi Perumnas ya Pak. Kita tetap pemerintah dua kementerian tersebut men-support kita untuk mendorong kita untuk melakukan peran tersebut sih. Jadi tidak akan pernah melupakan itu dan tadi melalui berbagai program kita tetap lakukan. Tapi at the same time kita juga diminta untuk menyehatkan diri sendiri gitu ya. Perumnas kan juga harus sehat secara finansial gitu Pak. Nah memang itu problemnya. Ketika tahun 98 industri property ditimpah krisis dan Perumnas punya debt sampai 1 triliun waktu itu ya. Tapi kalau kita lihat growth-nya Pak Alhamdulillah ya dari beberapa tahun terakhir khususnya tahun 2022 2020 itu kita tumbuh sekitar 38 persen gitu. Kemudian sekarang Agustus-Agustus 2002 ke 2023 kita pendapatan tumbuh 20 persen gitu. Jadi so far udah bagus. Udah sehat ya. Udah sehat. Jadi kita lagi sekarang PR-nya adalah bagaimana justru pengen merubah persepsi publik Pak. Jadi kita tidak hanya jadi mindset orang kan Perumnas pasti akan rumah subsidi gitu ya. Pasti akan proyek-proyek yang kurang baik gitu. Sekarang padahal justru tidak seperti itu. Kita sudah banyak melakukan berbagai hal revitalisasi proyek-proyek TOD gitu. Bahkan Perumnas dorong untuk meningkatkan kita branding lagi nih Pak. Gimana sih supaya masyarakat sekarang ketika ingat Perumnas mereka ingat TOD-nya, ingat perumahan milenial, ingat sekarang desainnya sudah kekinian gitu Pak. Ya tapi kan gini intinya memang jadi konflik karena Perumnas jadi ter... Dengan persepsi yang berubah tadi gitu even di rumah subsidi Pak jadi dulu kan kayak yaudahlah daripada gak ada rumah gitu. Sekarang orang secara konses akan memilih karena walaupun subsidi kita tetap memberikan follow-up yang baik. Ya oke tapi itu kan soal quality. Saya akan bertemu dengan dengan Harry Terjed ya kan Dirjen. Saya pernah mendengar dia di sebuah seminar internasional saya sangat respect bagaimana membangun RS yang bisa menghemat energi green RS luar biasa itu dan saya ketemu juga dengan Sekjen APRC saya bawa minta kesini Pak Jumali mengatakan ada tipe-tipe jadi artinya kalau dari segi kualitas memang RS sekarang sudah beda jauh ada ada yang sampai granit jadi kita memang benar Pak jadi kayak seperti di Pasadena gitu ya kita mengembangkan selalu green gitu ya pertama dari mulai sirkulasi udara dan ruangan kemudian kawasan hijaunya pengelolaan sumber energi air listrik gitu maka kita bikin teknologi pre-cast itu supaya meminim waste gitu ya jadi terlalu banyak limbah jadi memang benar jadi lebih ke peningkatan quality of course jumlah rumah memang harus dikecap jadi saya sangat senang dengar financial health dari sound dari Pak dari Perumnas sudah bagus sejak 98 dan 3 tahun terakhir Ibu Imelda bicara barusan tetapi ya kalau memang ingin Perumnas rebranding untuk membangun rumah menengah di atas dari rumah RS sah sebagai BUMN sah sebagai BUMN dan memang dibutuhkan dibutuhkan pemelitian juga membutuhkan itu mungkin tetapi balik lagi kalau saya sebagai rakyat Perumnas yang dulu dianggap penolong ya karena apa impact full sangat besar pengaruhnya di dalam industri men-supply itu dalam konteks jumlah yang disupply nah sekarang dengan adanya tantangan yang sudah terakhir ini dia agak terdorong untuk menjadi mengembangkan TOD dan segala macam dengan harga-harga yang memang masih masih dalam jangkauan middle-middle ada yang bilang Pak Tangan kemarin MBT masyarakat berpenghasilan tanggung milenial itu kebanyakan tuh kalau udah lumayan posisinya bagus skillsnya dia memang gak bisa lagi membeli yang 8 jutaan karena penghasilan dia udah 10 bahkan 12 nah jadi dia minta 300 500 dan Ray memusuhkan kepada pemerintah supaya PPN-nya dibebaskan karena katanya cukup 15% dari jumlah saya kemarin diskusi ada gak 75 ribu ada berarti potensinya gak besar ya kalau memang perumah semua besar gak masalah sebenarnya gini Pak mungkin saya mau coba ini ketajamkan kembali ya tadi backlog perumah kan 12 juta dan 3,3% itu atau sekitar kalau gak salah itu sekitar 3,3 juta 3,3 juta 30% dari 2 juta itu adalah golongan MBR yang mana golongan MBR itu sama dengan milenial usianya nah tapi gini saya agak keberatan karena begini menurut statistik Bapak Nas 70% penduduk Indonesia sampai hari ini itu penghasilannya itu masih di bawah 8 juta 75% jadi itu Pak jadi kalau saya terusin ya 3,3 juta masyarakat MBR kita itu berusia milenial dan mereka adalah unfixed income ya mereka non-fixed income itu yang justru kita bantu Pak jadi dengan tagih rumah landed maupun rumah milenial kita ambil porsi yang ini yang 3,3 juta ini mereka contohnya kita lakukan di Solo Pak teman-teman yang unfixed income ini kan mereka gak bisa agak susah kebang gitu ya kita bekerja sama dengan BTN memprovide mereka untuk cicilan harian 40 ribu per hari gitu 40 ribu per hari jadi mereka bisa bangun tanpa DP perumas di semua proyek Indonesia tanpa DP kita tanpa DP 2 juta langsung akat gitu kemudian cicilannya itu kita bilang cicilan suka-suka artinya mereka bisa adjust kita bekerja sama dengan korporasinya untuk bagaimana cara mereka mengisihkan uang hariannya mereka tapi bank yang ikut involve di siapa? bank ikut involve BTN kemarin untuk proyek di Solo ini kan di Gojek lalu sekarang kita juga lakukan berbagai instansi B2B maupun swasta dengan BPJSTK dengan Momadia bagaimana memberikan hunian-hunian yang layak untuk para peranggal mereka yang frontliners misalnya dengan pegawai rumah sakit guru gitu Pak dengan tanpa DP mereka kita berikan cincilan dengan cincilan yang bisa di adjust dengan kemampuan mereka itu kita dorong mulai sekarang makanya perumas keluarkan kemarin sesuai hubungan dengan hari perumahan nasional Pak 25 Agustus kemarin kita launch namanya sekarang gampang punya rumah yaitu supaya adalah hal yang kita tawarkan pertama adalah affordability Pak jadi terjangkau tadi baik dari sisi DP maupun cicilannya kemudian kita tawarkan juga adalah dari sisi flexibility gitu jadi dengan banyak bank di seluruh Indonesia baik Himbara maupun swasta kita sudah bekerja sama kemudian lokasi kita di seluruh Indonesia tinggal dipilih dimana aja lalu kita anti ribet berhubungan dengan miliden sekarang era digital Pak dari mulai mereka gak perlu datang setiap beberapa kali proses mereka hanya datang perasaan akad saja jadi perumahan pengen membantu penentang untuk bedlock tadi gampang kau punya rumah tapi persoalannya lagi Imelda luar biasa kamu punya ide gagasan corporate branding corporate apa ya action dan segala macam saya kira ya perumahan bisa dikatakan sudah modern lah sudah bisa bersaing quote unquote dengan pengembang yang sekelas tapi Bapak masih kurang puas dengan jumlahnya bukan bukan saya sebagi rakyat saya di property itu 40 tahun dan saya pertama kali itu belajar di BSD itu masih sawah itu dan ini cerita sedikit nih rahasianya nih BSD itu dulu jadi perumnas itu land bank pada waktu jaman direktur utama perumnas jaman Pak Hartolah itu dulu sama lahan PTPN ya kalau gak salah aja eh justru karena itu itu milik negara sudah langsung bisa diakusisi 6.000 hektare 590 sudah jadi karet dan segala macam itu makanya saya loh tiba-tiba jadi berubah jadi kota baru gak ada masalah ya itu kan pemerintah tapi selalu ada pikiran saya kenapa perusahaan korporasi negara tidak mampu mengimbangi swasta untuk menunjukkan kehadirannya di dalam industri perumahan karena apa rumah itu menurut undang-undang 45 bahwa itu semacam tanggung jawab negara justru Pak tadi kalau kita berkaca ke EBSD Pak itu bukan rumah untuk rakyat yang menonggah ke bawah justru itu jadi artinya apa karena rumah tanah itu fix jadi kalau tidak terjadi pertarungan lagi-lagi pertarungan lah berarti bicara kecepatan berarti bicara volume jadi yang kaya semakin kaya karena pasar modal karena banking karena financial institution membuka orang melek ya kan orang kaya banyak sekali high high network itu di Indonesia sangat banyak tapi pada saat yang sama backlog sangat banyak loh kontras karena apa lahan yang fix ini tidak dikendalikan pemerintah quote unquote untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat itu persoalannya nah perumnas sudah pernah menjadi sebuah lembaga yang diciptakan oleh Presiden Soeharto untuk menjadi agent of change agent of development nah sekarang ini saya saling sekali tadi dengar Anda statistiknya finance bagus loh itu bagus karena apa dia bisa merevitalisasi dirinya banyak orang perusahaan sudah kolaps karena tidak dibantu pemerintah dan saya lihat untuk perumnas ini pemerintah setengah-setengah nah tetapi baik lagi ya saya tidak keberatan perumnas masuk ke middle yang tadi millennial ya millennial berarti kan perumnas juga membantu pemerintah dalam hal ini cuman baik lagi perumnas yang dulu rohnya yang dulu itu harus dikembalikan apakah masih pak masih bukan harus dominan sejarah masih dominan ya ya memang kalau kita bicara ekosistem perumahan kan emang gak bisa satu satu stakeholders ya pak jadi kayak ada harus ada penyedia lahannya harus ada regulatornya gitu harus ada juga pembiayaannya juga kemudian ada konstruksinya jadi memang empat pihak ini emang harus iya tapi muaranya itu harus saling bahu-membahu muaranya itu ke presiden beneran 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 kalau anda lihat presiden membagi-bagi sertifikat itu kan simbol karena banyak kecemburuan yang terjadi sebuah perusahaan menguasai HGU yang begitu luas nah dia memberikan apa simbol jadi artinya apa kita tidak butuh lagi simbol-simbol yang apa ya hanya simbolis sekarang kita butuh yang konkret konkret gitu loh jadi kenapa ini diskusi menarik karena pemilu kan sudah di berapa bulan lagi ya selesai nah kita sangat berharap pemerintah yang baru siapapun jadi presiden memahami ini persoalan sangat krusial anda bisa lihat di dengungkan nanti saya ketemu juga nih orang itu 1 juta rumah program 1 juta rumah hah how come kalau 1 juta EU bangun 9 tahun harusnya 9 juta proven gak ada orang backlognya dari PU PRA kemarin sekitar 12 ya dulunya 14 juta Imelda memang agak turun bukan karena supply yang naik karena jumlah keluarga turun karena pertumbuhan turun harusnya pertumbuhan itu 1,5% something sekarang pertumbuhan penduduk turun nah blessing sih blessing kan dari menurun ke black tapi bukan karena supply itu loh jadi saya sebagai pemerhati harus kritis bagaimanapun tapi saya sangat senang perumnas bisa merevitalisasi dirinya dan modern sebagai perusahaan yang apa ya membanggakan pemerintah menurut saya yang apa yang saya ceritakan sebagai korporasi ya dan itu mungkin kita butuhkan karena mungkin seperti yang anda bilang kalau swasta yang megang TOD itu mungkin dia lupa 100% aja yang 500 juta kan masih ada perumnas masih mau masih ada kemerbiakannya karena ada misinya sangat menarik tapi balik lagi saya sebagai rakyat ngomong-ngomong berapa land bank perumnas sekarang hampir 2.000 ya 2.000 hektar bayangin tuh 2.000 hektar artinya sempat 3 BSD kalau dihitung rumah sederhana itu ya 1 hektar itu 20 hektar itu bisa 2.000 20 hektar berarti kalau 2.000 hektar 200.000 ya kan kita sekarang masih banyak pak pengembangan-pengembangan kayak misalnya di Palembang gitu ya masih terus membangun rumah-rumah subsidi kita on progress karena kan kita juga dapat PMN dari pemerintah tahun lalu ya jadi kita bener-bener ada beberapa PMN berapa? di seluruh Indonesia 1,5 triliun jadi beberapa proyek di seluruh Indonesia kita lagi bangun itu mostly kita gunakan untuk penyerapan dari pembangunan rumah-rumah untuk rakyat tadi ya tapi kalau menurut saya sih lebih suruh saya dipisahkan interestnya karena kalau sebagai PMN yang sifatnya profit motive ya tidak punya target-target kan betul tapi secara positioning pak perumnas dimanapun proyek merada secara harga kita selalu di bawah dari swasta selalu seperti itu kenapa bisa gitu? untuk affordability karena tadi kita sebagai PMN ya jadi jiwanya masih melekat itu masih kayak gitu jadi kayak udah moderate tapi gak lupa dia sebenarnya gitu ya menarik menarik jadi tetap tetap disitu pak ya menarik jadi saya sangat senang dengan modernisasi revitalisasi mandiri dari dalam saya sangat senang itu organisasinya tapi memang ada suatu studi dari UI dulu ya kalau gak salah pernah diskusnya sama saya semua karyawan itu katanya mostly itu pendidikannya sama jadi dianggap itu satu masalah oleh waktu itu human resources research gitu loh kira-kira kalau saya dulu mengatakan ya udah di PHK udah kalau memang iya kalau memang supaya membangun sebuah perusahaan yang ini gak salah diambil dari swasta kan tergantung keberpihakan kan selama jiwanya masih di sana dan orang yang di dalam yang quote unquote jadi gak kerja gak jelas kerjanya jadi gaji buta ya udah gak masalah ya golden shade hand udah daripada apa nah yang saya lihat pemerintah udah berapa kali menteri ganti saya kan selalu dekat dengan menteri BPMN tidak pernah mau mengambil eksekusi selalu saya anggap wah ini kayak barang keramat nanti kalau gue sentuh rusak gue ditandain apa iya beneran ini kesaksian saya lah sebagai teman jadi saya sangat penasaran 2000 hektare lahan tapi kenapa membangunnya cuma segitu segitu dia hanya bertahan hidup untuk menunjukkan kepada bapaknya BPMN bahwa saya untung 20% ya good gak bertahan hidup pak we are growing 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 20% udah growing lah di atas pertumbuhan tapi at the same time banyak bebannya 2000 hektare lahan mungkin harus disuntik 10 triliun supaya utilize ini jadi gak unutilize jadi dia ada burden yang disembunyikan sama dia secara natural ya mungkin itu bisa dijawab dengan kita sekarang beberapa proyek pak kita invite partner ya dari proyek-proyek kita baik revitalisasi maupun pembangunan lahan baru itu kita sekarang di pipeline kita tuh mengembangkan dengan swasta jadi kita GV atau KSO atau KSU tadi tuh untuk untuk mengatasi tadi pembangunan baru tanpa melibatkan heavy funding dari kita sendiri jadi kita dari sisi kita adalah lahannya pihak partner akan membangunkan itu kita bagi hasil itu kita beberapa Indonesia seperti di Kalimantan di Makassar kemudian juga di nanti kita juga ada di beberapa di Jawa Timur dan juga di Jakarta kita libatkan pihak-pihak swasta yang memiliki visi yang sama tentunya ya pak itu kita dengan berbagai format GV maupun KSO maupun KSO tadi jadi untuk mengatasi tadi yang 2000 itu kita akan tetap bangun ya jadi saya sih melihat balik lagi kembali kepada pertarungan ya jadi kalau Presiden sadar Presiden yang akan datang tentunya ini soal pertarungan jadi kalau kebutuhan rumah kita itu 700 ribu new families dan backlog Indonesia apa ya Indonesia zero backlog tahun 2045 kan Indonesia emas zero backlog berarti kan 12,7 juta dibagi kalau 2024 dimulai kan 21 tahun yes 12,7 dibagi 21 tahun 600 ribu something 600 ribu plus 700 ribu lah let's say new household berarti 1,3 juta at least at least developer udah saya wawancara teman-teman ya rei aperci himpera itu juga cuma 200 capacity-nya BTN juga sama eh 200 nah bagaimana mengupgrade ini at least presiden baru jadi 500 double saya presentasi ke beberapa orang ya mudah-mudahan jadi salah satu tim untuk memberikan pencerahan 200 unit per tahun yes kalau perumnas itu 4500 ya nah justru itu jadi kalau misalnya diupgrade jadi 500 perumnas itu harus punya peran at least ya 20% sebagai developer pemerintah quote unquote supaya apa pertarungan dari menengah bawah ini supaya naik pemerataan itu sangat penting sangat penting bener kita lihat kerusuhan 98 banyak orang membakar rumah yang mewah-mewah di pantai indah kabung kenapa rumah kenapa rumah karena dia ingin menunjukkan saya belum punya rumah jadi itu itu kan itu kan sebuah apa ya api dalam sekam yang harus diperhatikan oleh presiden yang akan datang karena Pak Jokowi selalu bilang hati-hati memilih pemimpin pilihlah yang berani yang disebut berani itu ya mengeksekusi karena 13 tahun ini masa demografi apa namanya itu keuntungan demografi itu bonus demografi 13 tahun jangan sampai Indonesia stagnan di middle income trap jangan sampai kena middle income trap Korea sukses Taiwan sukses Singapura oh udah jelas Japan sukses semua jadi Indonesia ditaruh disitu hanya 13 tahun nah jadi perumahan ini sangat penting nah kalau 500 ribu saya ingin perumnas itu 20% bukan sorry Rai 200 ribu katakanlah Rai bisa mendouble jadi 400 masih ada sisa 100 ini harus perumnas gitu loh iya dong kita siap aja sih Pak nah iya itu baik lagi ya kalau saya lihat dari penjelasan Anda ekosistem tadi ya Pak ada berbagai pihak ada stakeholders yang harus di kerjasama bareng ya tadi misalnya dari sisi regulasi dari sisi pembiayaan dari sisi kontraktornya dan sebagainya itu emang harus land bank gitu ya harus saling bahu-membau sih oh iya tapi kan balik lagi karena pemerintah adalah sejiwa dengan perumnas karena perumnas itu anak kandung dari pemerintah jadi secara politik keberpihakan pemerintah terhadap perumnas itu harus bukan karena perumnas mau dibikin jadi kayak bayi yang dibanjakan bukan harus harus terlalu eksis jadi saya juga kemarin minta DPR ke sini Pak Jeriko Sutarduga nah dia kebetulan menangani banking dia sangat setuju kalau BTN itu jadi 500 ribu cuman ya saya bilang harus ada 20 triliun disuntik dulu terus ada lagi penempatan dana dari FLPP dia taruh disitu jadi makanya saya bilang JHT itu politik polisi keberpihakan jadi balik lagi karena jiwa perumnas itu adalah anak kandung dari negara jadi ya senang saya anda ngomong ini stakeholder segala macam tapi sebenarnya ya helicopter views ya presidennya harus lihat gitu loh jadi perumnas itu harus bisa 100 ribu jangan 4 ribu nah kalau korporasi yang tadi silahkan untuk yang diinginkan oleh rei katanya di atas 300 di bawah 500 ribu 500 juta diminta ada PPN free gitu kan nah itu dikalkulasi aja tinggal kita lobby ke menteri keuangan selama itu manfaatnya lebih besar dari bebannya why not karena balik lagi ini pertarungan karena land itu fix gitu loh jadi jangan yang kaya makin kaya kesenjangan makin melebar api dalam sekam bisa terjadi kerusuhan sosial seperti yang dulu gitu karena apa burung kalau dia gak punya rumah ya gak apa-apa karena dia free dimana-mana bertengger tapi kalau rakyat udah lewat jam tanggal 28 diusir dia udah hidupnya itu udah gak jelas kalau manusia gak punya dignity gak punya martabat itu bisa bahaya itu kan burung aja punya rumah free gitu masa manusia gak punya padahal katanya revolusi mental lah apalah manusia unggul bagaimana bisa unggul gak punya rumah gitu loh jadi saya sangat senang dengan perumnas tapi balik lagi ya apa yang anda jelaskan itu sudah luar biasa bagi saya nah sedikit saya mau cerita dulu mengenai latar belakang email tadi dulu sebelum masuk di perumnas tolong sedikit ceritain bagaimana dulu perjalanan karirnya oke anda termasuk fast learner dari gayanya jadi saya memang udah terbiasa dengan berpindah industri pak jadi sebelum saya bergabung di perna saya ada di papros parmasi di bawah kimia farma papros tbk disitu jadi saya menjual obat sekarang saya menjual rumah sebelum lagi saya ada di ptpn holding pak ptpn holding jadi perkebunan perkebunan di perkebunan saya 2 tahun mundur lagi saya ada di isdp indonesia ferry di kapal dan pelabuhan kapal es kutip merak makahoni segala macem itu saya disitu kemudian saya juga di swasta sebelumnya pak jadi saya baru bergabung di ebayman itu 5 tahun terakhir sebelumnya saya lama di swasta saya di bagian selalu di communication expert saya jadi di swasta selalu membawahi departemen komunikasi atau corporate secretary itu sih jadi jadi berkarir sudah berapa tahun berapa ya 17 tambah 5 berapa 22 tahun tapi mostly di mostly di swasta communication dan promotion dan marketing jadi sekarang di marketing ya saya di marketing sekarang dan akan lama di berundas wah itu saya gak bisa jawab jangan-jangan nanti pergi lagi ke sana itu saya gak bisa jawab jadi apa yang itu akan jadi ini lagi pasti pak dimanapun saya berada kita selalu meninggalkan legacy ya pak untuk bisa diteruskan membangun sistem jadi kita pergi tetap itu bergulir sistem tersebut nama baik sangat penting pak saya juga eksis sebagai pemerhati diakui tanda petik ya saya kritik tapi saya welcome dia sama saya good intention bukan hanya good intention integrity artinya semua komentar saya itu tidak ada kepentingan pribadi at all jadi saya jadi gitu loh pak saya kritik pada di institusi itu kan tapi saya senang juga jadi reputasi ya jadi legacy ya jadi ya saya kira gitu karena saya lihat anda juga sangat sibuk kan ya jadi terima kasih atas terima kasih juga pak bincang-bincang santai ini mudah-mudahan perumnas semakin jaya semoga kita bisa mengentaskan tadi ya oh iya dong harus harus perumnas itu balik lagi itu anak kandung negara melalui pemerintah jadi jangan presiden yang akan datang siapapun yang terpilih pokoknya rakyat ini jangan ditelantarkan tanda petik kalau hanya dibiarkan akhirnya menterinya juga jadi segan mengambil keputusan itu kan berbahaya presidennya harus membuat sebuah kebijakan merumahkan rakyat true perumnas dan swasta yang sudah ya udah perumnas itu sebagai anak kandung pemerintah udah terima kasih Terima kasih telah menonton!